Pendekar mabuk jilid 8. Kehilangan kitab pusaka. Kedua orang anggota layar hitam itu tertawa saja dan seorang di antaranya lalu berkata dengan suara mengejek, Nona, kau hendak kami jodohkan dengan Liang Ho Xiao Liong, naga muda dari Liang Ho, tentu kau akan mengalami kesenangan besar. Hahaha bangsa terendah. Kau telah mendapat ampun, apakah benar-benar kalian hendak mencari mampus tiba-tiba kepala bajak itu tertawa dengan girang. Ia telah melihat bahwa darah muda itu benar-benar cantik jelita, maka kini mendengar suaranya yang nyaring dan sikapnya yang gagah, ia lalu berkata, Nona manis, kau telah terkurung dan berada dalam kekuasaanku, lebih baik kau menyerah saja karena percuma kalau kau mau melawan juga bangsat keji. Kau kira nonamu takut menghadapi tikus-tikus air semacam kau dan anak buahmu. Naiklah kalian semua ke sini kalau hendak mencari mampus di ujung senjataku tentang tineng dengan tabah dan marah. Liang Ho Xiao Liong tertawa bergelak-gelak lalu memberi perintah kepada anak buahnya, tangkap padanya, akan tetapi jangan melukainya. Gunakan tali untuk menyerapnya ke air dan kemudian mengikatnya kuat-kuat mendapat perintah ini, para bajak lalu mendayung perahu mereka mendekati perahu di mana tineng berdiri menanti dengan pedang di tangan. Mereka membawa senjata berupa tambang dan kaitan-kaitan kayu, ada pula yang membawa dayung untuk mendorong gadis itu ke dalam air. Dengan metel, tajam tineng melihat lagak itu dan hanya menjaga untuk segera bergerak begitu ada bajak naik ke atas perahu. Benar saja, dari sebelah kiri perahu melompat dua orang bajak yang membawa tambang, disusul oleh tiga orang pula yang lompat ke kanan perahu. Akan tetapi mereka itu segera menjerit kesakitan ketika tineng menyambar dengan pedangnya dan begitu ia menggerakkan tangannya, pedang itu telah melukai mereka yang segera terguling ke dalam air. Bajak lain menjadi jerih. Tak pernah mereka sangka bahwa gadis itu selihai ini, maka kini tidak ada yang berani mencoba untuk naik ke perahu tineng lagi. Bahkan perahu-perahu kecil itu segera didayung menjauhi dan para bajak yang terluka tadi lalu ditolong. Ilmu pedangnya lihai sekali, harap taiong berhati-hati, kata dua orang anggauta layar hitam tadi. Liang Ho Siao Liyong merasa marah sekali melihat betapa lima orang anak buahnya dengan amat mudah dijatuhkan oleh tineng, maka ia lalu memberi aba-aba. Terjun ke air dan gulingkan perahunya tineng merasa terkejut sekali mendengar perintah ini. Kalau mereka benar-benar menggulingkan perahunya, maka celakalah dia. Biarpun di darat ia tak perlu takut menghadapi keroyokan mereka, akan tetapi kalau sampai ia terjatuh ke dalam air, jangankan menghadapi keroyokan, baru menghadapi seorang bajak biasa yang pandai berenang saja ia takkan berdaya sama sekali. Ia melihat betapa bajak-bajak itu meninggalkan perahunya dan mulai terjun ke dalam air untuk berenang menghampiri perahu di mana ia berdiri. Tineng teringat akan kantong piaunya, maka dengan gemas ia lalu mengeluarkan segenggam piau dan memindahkan pedang ke dalam tangan kiri. Ia pernah mempelajari ilmu melepas piau dari ayahnya dan dalam hal kepandayan melempar piau ia telah memiliki kepandayan yang boleh juga. Ia membidik dengan hati-hati dan begitu tangannya berayun ke arah bajak yang berenang di air, piau itu tepat sekali menancap di tubuh bajak sehingga bajak itu menjerit kesakitan dan terus tendalam ke dalam air. Tineng membagi-bagi hadiah dengan piaunya itu ke seluruh penjuru. Di mana terlihat tubuh bajak bergerak di dalam air, ia segera mengayun tangannya hingga tak lama kemudian banyak sekali bajak yang ia tewaskan. Dalam kegembiraannya ia telah menghabiskan banyak sekali senjata piaunya dan ketika ia merogoh kembali ke kantong piau, ia merasa terkejut sekali karena piaunya hanya tinggal tiga buah lagi. Ia membawa 20 batang piau dan ternyata ia telah menyambitkan 17 batang yang kesemuanya mengenai sasaran dengan tepat. Kini para bajak itu tidak berani berenang di permukaan air dan segera menyelam untuk menghindarkan diri dari piau gadis yang tangguh itu, sehingga Tineng mulai khawatir sekali. Melihat betapa kepala bajak itu berdiri di kepala perau dan memberi perintah, ia menjadi gemas dan segera tangannya terayun dan sekaligus tiga batang piaunya menyambar ke arah kepala bajak itu dan ke arah dua orang anggauta layar hitam yang berdiri di dekat Liang Ho Siao Leong. Terdengar jerit kesakitan dan tubuh kedua orang anggauta layar hitam itu terjungkal dari perau, masuk ke dalam air sungai. Akan tetapi sambil tertawa bergelap dan sama sekali tidak memperdulikan dua orang yang menjadi korban senjata rahasia itu, ia menggerakkan kampak di tangan kanannya untuk menangkis piau yang menyambar ke arah tubuhnya sehingga senjata kecil itu terpukul jatuh ke dalam air. Kini Tineng merasa betul-betul gelisah. Piaunya telah habis dan apa dayanya? Ia melihat ke kanan-kiri dan ke dalam air, akan tetapi tidak melihat ada anggauta bajak yang berenang di bawah permukaan air dan kini peraunya tiba-tiba mulai bergoyang-goyang. Hampir saja Tineng terjatuh, ia terhuyung-huyung dan mempertahankan dirinya di atas perahu agar supaya tidak terlempar keluar ke dalam air. Akan tetapi perahu itu makin miring dan sebentar pula tentu terbalik. Tineng melihat sebuah perahu bajak kosong, yang jauhnya tiga tombak lebih dari tempatnya, maka sambil berseru kerasia melompat ke arah perahu itu. Akan tetapi, begitu ia turun menginjak perahu itu, ia segera terjatuh karena perahu kecil itu tidak kuat menerima tubuhnya yang melompat dengan keras. Perahu itu terguling, membawanya ikut terguling ke dalam air. Tineng bergulat dengan air yang membuatnya tak berdaya. Beberapa kali ia terpaksa minum air sungai dan ketika ia merasa ada tangan meraba dan hendak menangkapnya, ia memukul dengan tangan kanannya sehingga bajak yang mencoba untuk menangkapnya itu memekik dan melepaskan pegangannya. Biarpun berada dalam keadaan tak berdaya, namun Tineng masih berbahaya dan tak mudah ditangkap. Biarkan dia lemas dulu terdengar suara liang ho siang liung berkata keras sambil mendayung perahunya mendekat. Tineng sudah menjadi lemas sekali dan hampir tingsan. Ia masih mendengar betapa tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan-teriakan para bajak itu dan ia merasa betapa tubuhnya terikat oleh sehelai tali yang kuat, lalu tubuhnya ditarik ke sebuah perahu. Ia tak dapat melihat lagi siapa yang melakukan ini, akan tetapi ia merasa tubuhnya diangkat ke dalam perahu. Ia membuka matu dan melihat bahwa yang menolongnya adalah Tankui Hwe Asi Dewi Tangan Maut. Nona pendekar itu tersenyum dan berkata, Untung kau belum terlalu banyak minum air, adikku yang baik. Akan tetapi sedikit air yang memenuhi perutmu itu perlu dikeluarkan. Kau menurutlah saja setelah berkata demikian, Kui Hwe lalu peluk tubuh Tineng dan menjungkirkan tubuh itu dengan kaki ke atas dan kepala di bawah. Maka mengalirlah air dari mulut Tineng. Setelah air yang memenuhi perut itu dikeluarkan, Tineng lalu berkata, Cici, Kui Hwe A, Mana keparat-keparat itu mereka melarikan diri ke darat, Mari kita kejar kata Tineng dengan marah sekali. Kedua orang gadis itu lalu mendayung perahu mereka ke darat. Ternyata bahwa Kui Hwe A merasa curiga terhadap dua orang anak buah layar hitam yang mendayung perahu Tineng dan dengan diam-diam ia lalu mengikuti perahu itu dari darat. Ia melihat betapa Tineng dikeroyok, Maka dapat menolong pada saat yang tepat. Dengan mudah ia melompat ke dalam perahu itu dan merampas tambang yang tadinya hendak digunakan untuk mengikat kaki dan tangan Tineng. Dengan kepandainya yang mengagumkan, Dewi Tangan Maut itu berhasil melemparkan ujung tali yang mengikat tubuh Tineng dan menolong gadis itu sebelum terjatuh ke dalam tangan bajak. Liang Ho Siao Leong pernah mendengar nama Dewi Tangan Maut, Maka melihat pendekar wanita itu muncul ia lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk melarikan diri. Setelah mendarat, Kui Hwe A dan Tineng lalu mengejar ke dalam hutan. Tak lama kemudian mereka dapat mencari tempat tinggal para bajak itu di tengah hutan dan kedua nona itu segera menyerbu dengan pedang di tangan. Serahkanlah kepala bajak itu kepadaku, Cici kata Tineng yang merasa marah sekali. Kawanan bajak menjadi kacau balau karena tidak pernah menyangka bahwa kedua orang darah itu berani menyerbu ke dalam hutan yang liar dan gelap, Maka mereka lari cerai berai. Sedangkan kepala bajak Liang Ho Siao Leong beserta beberapa belas orang yang memiliki kepandaian dan menjadi pembantu-pembantunya segera mengeroyok Kui Hwe A dan Tineng. Akan tetapi mereka bukanlah lawan dari kedua pendekar wanita ini dan sebentar saja beberapa orang bajak yang mengeroyok telah kena dirobohkan. Liang Ho Siao Leong sendiri didesak hebat oleh Tineng dan biarpun permainan sepasang kampak di tangannya amat lihai dan cepat, Akan tetapi menghadapi Sineng Kiam Hoat yang dimainkan oleh Tineng, Ia menjadi terdesak hebat dan pada satu saat pedang Tineng berhasil membacok putus sebelah lengannya. Kepala bajak itu roboh pingsan dan Tineng merasa lebah serta tidak tega untuk mengirim tusukan yang terakhir. Ia meninggalkan tubuh lawan dan membantu Kui Hwe A mengamuk, sehingga para bajak itu menjadi jerih dan sisanya yang masih hidup lalu melarikan diri, tak kuat menghadapi dua ekor harimau bertina yang mengamuk itu. Kemudian Tineng mencari buntalan pakaiannya yang terampas dan untung sekali bahwa buntalannya masih terdapat di situ. Hatinya menjadi lega ketika ia memeriksa buntalannya, ternyata barang-barangnya berikut kitab pelajaran pedang Singeng Kiam Hoat masih ada di dalam bungkusan. Ia memeluk Kui Hwe A dan berkata, Cici Kui Hwe A, terima kasih atas pertolonganmu tadi. Kalau tidak ada yang menolong entah bagaimana jadinya dengan aku, Ah, tak perlu kau berterima kasih, kawan. Orang-orang seperti kita harus tolong menolong. Aku pun amat membutuhkan pertolonganmu untuk menghadapi musuh-musuhku, musuh-musuhmu. Siapakah mereka? Cici Kui Hwe A lalu menceritakan tentang permusuhan dengan orang-orang cabang Godi Pai. Kami pihak Hoa San Pai selalu mengalah, Akan tetapi orang-orang Godi Pai itu benar-benar tak tahu diri dan selalu mencari permusuhan dengan kami. Terutama sekali Seng Leho Siang yang tiada hentinya berusaha menebus kekalahannya dan mulai menghasut orang-orang gagah dari luar untuk memusuhi kami. Bukan main terkejutnya hati Tin Eng mendengar penuturan ini. Betapapun juga, ia boleh dibilang seorang anak murid Godi Pai pula. Cici yang baik, terus terang saja kau telah menuturkan keburukan Godi Pai kepada seorang anak muridnya Kui Hwe A melompat mundur dan memandang dengan matlah terbelalak. Apa? Kau juga anak murid Godi. Ah, jangan kau main-main kawan. Ku melihat ilmu pedangmu sama sekali bukan dari partai Godi San. Aku kenal baik ilmu silat Godi Pai, maka jangan kau mencoba untuk mempermainkan dan membohongi Aku Tin Eng tersenyum, lalu berkata, Kau lihatlah baik-baik. Cici setelah berkata demikian, darah muda ini lalu bersilat dengan ilmu silat Godi Pai sebagaimana yang dipelajari dari ayahnya. Kenalkah kau ilmu silat ini? Tanyanya lalu menghentikan gerakannya. Kui Hwe A lalu mencabut pedangnya dan berseru, Kau benar-benar anak murid Godi Pai bagus mari kita akhiri di ujung pedang Tin Eng mengangkat kedua tangannya ke atas sambil berkata, Cici yang baik, kau tadi menyatakan heran bahwa orang-orang Godi Pai selalu memusuhi kalian orang-orang Hoa San Pai. Akan tetapi melihat sikapmu ini, bukankah kau yang menunjukkan sikap bermusuhan? Lihatlah saja, kau mencabut pedang terhadap aku yang tidak menganggapmu sebagai musuh, bukankah ini tidak sesuai dengan kata-katamu tadi Kui Hwe A tersadar dan ia cepat memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung pedang lalu tersenyum dan berkata dengan muka merah, Maaf, adik Tin Eng. Baru sekarang aku melihat seorang anak murid Godi Pai tidak mengambil sikap bermusuhan terhadapku, maafkan sikapku tadi, Tin Eng memegang lengan Kui Hwe A dan berkata, Cici Kui Hwe A, agaknya kau telah dibikin sakit hati sekali oleh orang-orang Godi Pai, maka kau membenci mereka. Akan tetapi kau lihat sekarang bahwa tidak semua anak murid Godi Pai jahat-jahat dan memusuhimu. Marilah kita melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap, bukankah kau hendak ke Kiciu tidak, adik Tin Eng. Aku hendak kembali ke Kang Lem, dan kau lanjutkanlah perjalananmu ke Kiciu. Akan tetapi, lebih baik kau ambil jalan darat saja. Dari sini kau terus ke selatan, setelah tiba di dusun kedua kau memblok ke timur. Kiciu terletak kurang lebih lima puluh li dari situ, Cici, melihat mukaku apakah kau mau menghabisi saja permusuhan dengan pihak Godi. Aku merasa sedih sekali melihat kau bermusuhan dengan pihak Godi, karena secara tak langsung aku pun anak murid Godi San, sebab ayahku adalah murid Godi San pula. Seperti kau ketahui, permusuhan itu merupakan permusuhan pribadi dan jangan membawa-bawa cabang perselatan menjadi musuh, buktinya aku pun tidak memusuhi kau, Cici Kui Hwa menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Adikku yang baik, agaknya kau belum banyak merantau dan belum banyak mengalami hal-hal yang mengecewakan, sehingga kau tidak mengetahui keadaan. Permusuhan ini sudah hamat mendalam dan sesungguhnya bukan datang dari pihak kami. Sudah banyak kami menerima hinaan dari pihak Godi, maaf, adik Tin Eng. Memang sesungguhnya jarang sekali terdapat anak murid Godi Pai seperti kau, apakah kau pernah mengalami hinaan? Dari siapakah kembali Kui Hwa menarik napas panjang? Kalau diceritakan sungguh membuat orang menjadi penasaran sekali. Semenjak memiliki sedikit kepandaian silat, sudah menjadi kebiasaanku untuk membasmi orang-orang jahat yang mengganggu rakyat. Beberapa bulan yang lalu pernah aku mengejar seorang J.H.W. Acat, penjahat pengganggu anak gini orang, dan kebetulan sekali penjahat itu juga memiliki ilmu-ilmu silat dari cabang Godi. Ia telah tersusul olehku dan tentu ia akan binasa di ujung pedangku, kalau saja ia tidak ditolong oleh seorang Tosu dan muridnya, yang terang-terangan membedala orang-orang Godi Pai. Aku dikalahkan oleh murid Tosu itu dan mendapat hinaan dari mereka. Tosu itu bernama Bongbisianjin dan muridnya bernama Ganbugi. Tin Eng merasa terkejut sekali, akan tetapi ia dapat menahan perasaan ini dan berkata, Hinaan apakah yang mereka lakukan terhadapmu, Cici biarlah lain kali saja ku ceritakan padamu, adik Tin Eng. Sekarang telah jauh malam, lebih baik kita melanjutkan perjalanan masing-masing. Tin Eng maklum bahwa tentu telah terjadi sesuatu antara Ganbugi dan Kuihawa dan gadis itu yang baru saja dikenalnya masih belum percaya penuh untuk menceritakan hal itu kepadanya. Mereka lalu berpisah dan Tin Eng melanjutkan perjalanannya menuju ke Kiciu dan setelah keluar dari hutan, lalu melalui jalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kuihawa. Sementara itu Kuihawa mengambil jalan lain ke Kenglem dua hari kemudian Tin Eng tiba di Kiciu. Ia mendapat kenyataan bahwa kota ini memang benar-benar indah sehingga gadis ini merasa amat gembira. Selain bangunan-bangunan yang besar dan megah memenuhi kota hingga membuat kota itu nampak indah dan toko-toko besar membuktikan kemakmuran kota itu. Juga di sepanjang pantai sungai Liang Ho yang mengalir di dekat kota itu telah dibangun tempat istirahat yang indah, penuh ditanami kembang-kembang dan didirikan menara-menara dan bangunan lain yang amat bagus. Di situ disediakan pula perahu-perahu kecil bagi para pelancong yang hendak menghibur hati dan setiap hari terdengar tetabuhan yang kim dan suling merayu-rayu. Tin Eng bermalam dalam sebuah hotel terbesar, memilih kamar di loteng. Hanya pada malam hari saja ia berada di dalam kamarnya, karena pada pagi dan sore hari ia selalu keluar dari hotel untuk berjalan-jalan dan mengagumi keindahan kota dan segala pemandangannya. Pada hari kedua, ketika ia masuk ke dalam kamarnya setelah sehari penuh berpelesir di atas perahu dan mendengarkan tetabuhan yang merdu, ia menjadi terkejut sekali melihat bahwa buntalan pakaiannya telah lenyap dari kamar itu. Ia segera berteriak memanggil pelayan dan ketika pelayan datang ia memberitahukan bahwa barang-barangnya telah lenyap. Pelayan itu menjadi pucat sekali dan berkata, Aneh sekali, Socia. Kami selalu menjaga di bawah dan tak seorang pun kami lihat naik ke loteng ini. Bagaimana barang-barangmu bisa tercuri? Kalau memang ada pencuri yang mengambilnya, dari mana ia bisa naik ke sini melihat betapa pelayan itu memandangnya seakan-akan tidak percaya kepadanya bahwa barang-barangnya benar telah hilang, hampir saja Tin Eng menamparnya. Akan tetapi ia menahan kemarahannya dan melakukan pemeriksaan. Ternyata buntalannya yang berisi pakaian, perhiasan, uang dan juga kita pelajaran ilmu pedang telah lenyap tak berbekas. Ketika ia menjenguk keluar jendela kamarnya, ia melihat sehelai sapu tangannya terletak di luar jendela, maka taulah dia bahwa pencurinya adalah seorang pandai ilmu silat yang memasuki kamarnya dengan jalan melompat dari bawah dan masuk dari jendela. Selaka serunya marah sekali, sedangkan pelayan yang melihat hal ini pun dapat menduga pula, bahwa yang datang mencuri barang-barang tamunya tentu seorang maling yang pandai, maka ia mulai menggigil seluruh tubuhnya. Bagaimana baiknya, Sior Chia? Apakah saya harus melaporkan saja kepada penjaga kemanan tak usah bentak Tin Eng marah sekali. Aku akan mencarinya sendiri dan kalau maling keparat itu sampai terjatuh ke dalam tanganku, kepalanya akan kuhadiahkan kepadamu dengan wajah makin pucat karena ngeri, pelayan itu lalu lari dari loteng, menuruni anak tangga secepatnya. Tin Eng duduk termenung. Apa daya? Kemana ia harus mencari seorang maling yang tidak ada jejaknya? Kota Kiciu demikian besarnya sehingga untuk mencari seorang yang pernah dilihatnya saja sudah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi harus mencari seorang maling yang belum dilihatnya sama sekali. Semua barang-barangnya berada dalam bungkusan itu dan yang tertinggal padanya hanya pakaian yang dipakai, sedikit uang yang dibawahnya untuk bekal siang tadi dan pedangnya. Untuk membayar sewa kamar pun ia tidak punya. Semua ini tidak begitu menyusahkan hatinya, akan tetapi yang paling ia sedihkan ialah kitab pelajaran ilmu pedang Sin Eng Tiam Hoat. Ia sayang kepada kitab itu melebih seluruh barang yang dibawahnya dan kalau sampai kitab itu terjatuh ke dalam tangan seorang penjahat, ia merasa ngeri memikirkan hal ini. Kemudian Sin Eng mengambil keputusan untuk keluar dan mencari-cari kemana saja nasib membawa dirinya. Siapa tahu kalau-kalau barang-barang itu dijual oleh pencuri dan terlihat olehnya dipakai orang. Ia akan dapat mengenali barang-barang dan pakaiannya sendiri. Malam hari itu, Tin Eng kembali berjalan-jalan di sekeliling kota, akan tetapi tentu saja ia tak dapat bertemu dengan yang dicarinya. Akhirnya karena sedih, kecewa dan butuh harapan, ia pergi ke tepi sungai yang sunyi dan duduk seorang diri melamun, sambil mendengarkan riak air yang berdendang tiada hentinya itu. Ia memikirkan nasibnya yang amat buruk. Dipaksa kawin, melarikan diri untuk merantau, dan kini seluruh barangnya habis tercuri orang. Ia mulai merasa menyesal mengapa ia meninggalkan rumah. Akan tetapi, kalau ia kembali, ia harus tunduk kepada kehendak ayahnya dan ia tidak mau menikah dengan Gan Bugi. Apalagi setelah ia mendengar dari Kuihawa bahwa Gan Bugi dan suhunya membantu orang-orang godisan dan memperbesar permusuhan, bahkan pernah menghina kepada Kuihawa, kawan baiknya itu. Ia tidak suka menikah dengan Panglima muda itu. Ia lalu teringat Guatkong. Kasihan sekali pelayan muda itu. Kalau teringat betapa ia pernah melukai lengan Guatkong dengan pedangnya bahkan pernah menodongnya dengan ujung pedang menempel pada tenggorokan pemuda itu. Kalau teringat betapa pemuda itu memandangnya dengan sayur dan sedikit pun tidak merasa takut, biarpun lehernya hendak ditusuk pedang, bahkan minta kepadanya untuk membunuhnya saja. Kalau ia ingat betapa Guatkong yang sedikit pun tidak merintih bahkan berkejap mata pun tidak ketika menderita luka pada lengannya. Ah, kalau ia teringat akan itu semua, timbul penyesalan besar dalam hatinya. Pemuda pelayan itu amat baik dan setia kepadanya, bahkan kitab ilmu pedang Sineng Kiam Hoat yang kini hilang itu pun pemberiannya. Akan tetapi ia membalas pemuda itu dengan tusukan pedang, bahkan dengan ancaman membunuh, hanya karena pemuda itu dengan berani karena mabuknya, mencela di depan Gan Bugi dan Seng Leho Siang, bahkan di dalam mabuknya berani membayangkan perasaan cinta kasihnya kepada puteri majikannya. Hal ini bagi Tineng memang dulu merupakan sebagai penghinaan. Betapa seorang puteri tunggal kepala daerah yang berdarah bangsawan, takkan merasa terhina kalau dicinta oleh seorang pelayan dan tukang kebonya sendiri. Akan tetapi sekarang ia bukanlah Tineng yang dulu. Sekarang ia hanya seorang gadis perantau yang telah kehilangan semua barangnya, seorang gadis semiskin-miskinnya karena pakaian pun hanya memiliki satu stel yang melekat pada tubuhnya saja dan uang hanya tinggal sedikit. Bahkan hutangnya pada hotel juga belum dapat terbayar. Kepada siapakah ia harus minta tolong? Kalau saja ia dapat bertemu dengan Guatkong, pelayannya yang amat setia itu, tentu Guatkong akan suka menolongnya dari kesulitan ini biarpun pemuda itu pernah hendak dibunuhnya, telah dilukainya, akan tetapi pasti pemuda itu akan bersedia menolongnya. Hal ini ia yakin benar karena baru sekarang ia merasa betapa besar cinta kasih pemuda itu kepadanya. Baru sekarang ia teringat betapa pemuda itu selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. Tak terasa lagi Tineng lalu menangis dan terisak-isak di pinggir sungai. Ia merasa berduka sekali tanpa mengetahui dengan pasti apakah yang menimbulkan rasa duka ini. Entah karena menyesal telah meninggalkan gedung orang tuanya. Entah karena menyesal akan perlakuannya terhadap Guatkong, atau barangkali juga karena teringat akan barang-barangnya yang hilang. Nona, aku hendak bicara padamu. Tiba-tiba terdengar suara orang laki-laki dan Tineng melompat dengan terkejut sambil mencabut pedangnya dan memutar tubuhnya. Di depannya berdiri seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, memakai pakaian hitam dan ikat kepala hitam pula. Laki-laki itu segera menjura ketika Tineng mencabut pedang. Sabar, Nona. Aku bukan datang dengan maksud jahat, bahkan hendak menolongmu mendapatkan kembali kitabmu yang hilang. Tineng merasa gembira sekali. Di mana kitabku itu? Siapalah yang mencurinya pertanyaan ini ajukan dengan suara mengancam dan pedangnya telah menggigil dalam tangannya. Sabar, sabar, Nona dan jangan salah sangka. Bukan aku yang melakukan pencurian itu. Biarpun aku, Lokban si tangan seribu dianggap sebagai kepala semua pencuri dan pencopet di Kiciu, akan tetapi aku belum pernah mengulurkan tangan panjang untuk mengambil milik orang. Katakanlah siapa yang mencuri barang-barangku dan di mana kitab itu Tineng mendesak pula tidak sabar. Masukkan dulu pedangmu itu di dalam sarungnya, Nona. Andai kata kau dapat membunuh si tangan seribu sekalipun, kau takkan dapat menemukan kembali kitabmu tanpa pertolonganku. Tineng sadar akan hal ini maka ia menekan perasaan marahnya dan memasukkan pedangnya, lalu berkata, Maaf, sahabat. Sekarang ceritakanlah apa sebenarnya maksud kedatanganmu ini. Seorang kawan kami secara kebetulan telah mendapat kitab itu di dalam bungkusan barang-barangmu. Tentu saja tidak ada aturannya seorang pencuri mengembalikan barang-barang berharga yang dicurinya, akan tetapi kitab itu, aku tidak memperdulikan segala macam barang-barangku, asalkan kitab itu kembali kepadaku, kata Tineng memotong. Lokban si tangan seribu itu tersenyum. Inilah maksud kedatanganku, Nona. Kami para anggauta perkumpulan tangan panjang di kota Kiciu biarpun melakukan pekerjaan yang orang biasa menganggapnya jahat, akan tetapi kami memiliki cabang persilatan sendiri dan sama sekali menjadi pantangan besar bagi kami untuk mencuri ilmu silat orang lain. Tanpa disengaja, seorang kawan kami mendapatkan kitab pelajaran ilmu pedang dalam bungkusanmu. Sudah menjadi kewajiban kami untuk mengembalikan kitab itu asalkah suka memberi sedikit uang lelah kepada kawan kami itu, bukan main marahnya hati Tineng mendengar ini. Orang-orang telah mencuri kitabnya dan sekarang masih hendak memeras lagi. Akan tetapi ia maklum bahwa ia tidak berdaya dan seakan-akan berada dalam kekuasaan kepala maling ini. Kalau ia menjadi marah dan menyerang kepala maling itu, makin jauhlah harapannya untuk mendapatkan kembali kitab itu. Sedangkan untuk menebus dan memenuhi kehendak kepala maling ini, ia tidak mempunyai uang. Tineng secara cerdik menyembunyikan perasaannya dan berkata, Hal itu mudah sekali. Pasti aku takkan melupakan kebaikan ini dan aku rela memberikan semua harta benda ku asalkan kitab itu bisa kembali ke tanganku. Akan tetapi, apakah buktinya bahwa kitab itu betul-betul berada pada kawanmu? Bagaimana kalau kau menipu ku? Kalau aku melihat sendiri kitab itu, barulah aku percaya, Nona, jangankah sembarangan mengeluarkan ucapan. Aku lokban biarpun menjadi kepala maling akan tetapi tak pernah membohong atau menipu orang. Kalau kau tidak percaya, mari kau lihat sendiri buktinya sambil berkata demikian. Kepala maling ini lalu memutar tubuh dan berlari keras, memberi tanda agar supaya Tineng mengikutinya. Tineng pun melompat dan menyusul, akan tetapi tiba-tiba ia mendapat pikiran yang baik sekali. Bagaimana kepala maling ini mau mempercayainya dan membawanya ke tempat kitab? Itu berada? Kalau kepala maling ini melihat bahwa ia berkepandaian tinggi, tentu ia akan menyesatkannya dan mungkin akan menjebaknya karena merasa jerih kepadanya. Oleh karena ini ia sengaja memperlambat larinya hingga sebentar saja ia tertinggal jauh. Beberapa kali Lokban menengok dan melihat betapa gadis itu tertinggal jauh sekali, ia lalu berhenti dan membalikan diri menghampiri Tineng sambil tertawa. Mengapa kau lari secepat itu? Jangan tergesa-gesa kata Tineng yang sengaja bernafas tersengal-sengal. Lokban tertawa dan berkata dengan suara menyatakan kegirangan hatinya, Nona, kita telah salah jalan, seharusnya kesana sambil berkata demikian, ia lalu berlari ke arah yang bertentangan dengan tadi dan kini ia berlari perlahan agar Tineng tak sampai tertinggal lagi. Diam-diam Tineng merasa girang karena usahanya berhasil dan ternyata bahwa tadi kepala maling ini benar-benar hendak mengujahnya dan membawanya ke arah jalan yang bertentangan. Tak lama kemudian, tibalah mereka di dalam sebuah rumah yang besar dan yang berdiri di luar sebuah hutan. Ketika mereka tiba di tempat itu, di luar terdapat belasan orang yang agaknya sedang merundingkan sesuatu. Yang sedang bercakap-cakap hanyalah tiga orang saja sedangkan yang lain hanya mendengarkan. Ketika melihat kedatangan Lokban dan Tineng, seorang di antara ketiga orang yang bercakap-cakap tadi, yakni seorang yang bertubuh kecil pendek dan berkepala botak, segera lari menyambut dan berkata kepada Lokban sambil memandang ke arah Tineng dengan tersenyum, Lokpangcu, ketua Lok, kitab itu telah dibeli oleh dua orang tua yang baru datang itu sambil berkata demikian, ia mengangkat dan memperlihatkan sebuah kantong yang terisi uang kepada ketua maling ini. Jadi kau kah yang mencuri kitab dan barang-barangku Tineng membentak marah. Kembalikan kitabku dan jangan menjualnya kepada orang lain kalau kau sayangi jiwamu sambil berkata demikian, Tineng lalu mencabut pedangnya dan melompat ke dekat si kepala botak sambil mengancam. Kitab sudah berada di tangan mereka, kata si maling yang berkepala botak itu sambil melompat pergi dan melarikan diri, Tineng hendak mengejar, akan tetapi Lokban tertawa dan berkata, Nona, kau telah didahului orang, maka kalau kau hendak mengambil kembali kitabmu, kau boleh berusaha membelinya kembali dari kedua orang itu bukan main marahnya hati Tineng yang merasa dipermainkan, akan tetapi oleh karena mendapatkan kembali kitab itu lebih penting baginya daripada berurusan dengan segala maling, ia lalu berlari secepatnya terbang ke arah dua orang tadi. Lokban terkejut sekali melihat gerakan kaki Tineng ini karena jauh sekali bedanya dengan kecepatan lari gadis tadi. Otaknya yang cerdik segera dapat menduga bahwa ia tadi kena ditipu oleh gadis itu, maka ia lalu memberi tanda kepada semua anak buahnya yang segera lari pergi meninggalkan tempat itu. Maling-maling ini tidak perlu lagi dengan Tineng maupun dengan dua orang yang datang membeli kitab, oleh karena uang pembelian kitab sudah diterima dan mereka tidak mau mencari penyakit dan mencampuri urusan itu. Oleh karena ini, maka yang berada di situ kini hanyalah Tineng dan dua orang laki-laki pembeli kitab pelajaran Sineng Tiam Hoat tadi. Tineng memperhatikan kedua orang itu dan ternyata mereka adalah orang-orang yang bertubuh tegap, membawa pedang pada pinggang masing-masing dan berusia kurang lebih 40 tahun dan sikapnya gagah sekali. Tineng menjura kepada mereka dan berkata, Jiwi harap suka mengembalikan kitab itu kepadaku, karena kitab itu adalah milikku yang dicuri oleh gerombolan maling itu. Kedua orang laki-laki itu saling pandang kemudian tersenyum dan setelah mereka tersenyum dan memandangnya, tahulah Tineng bahwa kedua orang ini pun bukanlah orang baik-baik karena senyum dan pandang matanya ternyata kurang ajar sekali. Nona, kitab ini kami beli dengan harga 50 tel perak. Tineng menjadi bingung. Ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, maka terpaksa ia menjawab, Maaf, pada waktu ini saya tidak membawa uang sebanyak itu. Akan tetapi, kalau Jiwi pergi ke Kiyang Sui dengan membawa suratku kepada kepala daerah Kiyang Sui, Jiwi akan menerima uang pengganti 100 tel, tiba-tiba berubahlah muka kedua orang itu mendengar disebutnya kota Kiyang Sui. Jadi kau mendapatkan kitab ini di Kiyang Sui? Nona tanyanya. Tak perlu kalian tahu dari mana aku mendapatkan kitab ini, yang terpenting dialah bahwa kitab itu adalah kitabku dan kalian harus mengembalikannya kepadaku kata Tineng yang sudah menjadi tidak sabar lagi. Nona, kenalkah kau kepada Bu Eng Sian? Dewa tanpa bayangan baru kali ini Tineng mendengarkan nama itu maka ia menggelengkan kepala. Orang kedua yang agaknya tidak percaya kepada sangkalan Tineng ini, bertanya lagi, benar-benar kau tidak kenal pada lengpoin, pengemis tua hina DNA itu Tineng menjadi hilang sabar. Sudahlah, tak perlu kita bicarakan hal-hal yang tidak perlu ku mengerti. Pendeknya, betapapun juga kalian harus mengembalikan kitabku itu ia menggerak-gerakan pedangnya. Kedua orang itu tertawa cekokokan sambil mencabut pedang masing-masing. Nona manis, mudah saja kau bicara. Seandainya kitab ini tidak tercuri dari tanganmu, kalau kami mengetahui bahwa kau membawa kitab ini, pasti kami akan turun tangan merampasnya, baik dengan halus maupun dengan kasar. Ketahuilah bahwa guru-guru kami telah bertahun-tahun mencari kitab ini, dan karenanya lebih baik kau mengaku terus terang saja dari mana mendapatkan kitab ini dan ada di mana pula adanya kitab tebal yang asli. Kalau kau mau berterus terang, tentu kami takkan melupakan budimu. Siapa sudi mendengar rocahanmu. Kembalikan kitab itu sambil berkata demikian, Tineng menyerbu dengan pedang di tangan kanan digerakan menyerbu, sedangkan tangan kiri diulur untuk merampas kitab yang dipegang oleh seorang di antara mereka. Akan tetapi dengan gesit orang itu melompat dan sebelum Tineng sempat mengejarnya, yang seorang lagi telah menyerbu dan menyerangnya.